Halo selamat pagi, jumpa lagi bersama kami The Print Kali ini kita akan membuat grafik foto dengan bahan akrelik dan hasilnya nanti bisa dilihat seperti ini mau tahu caranya? sebelumnya like dan subscribe channel youtube kami di bawah volume ini nah sekarang mari kita ikuti video kita sampai selesai pertama kita ambil gambar foto yang kita grafir selanjutnya edit menggunakan aplikasi CorelDRAW selamat menikmati setelah itu buat garis kontur untuk area gambar yang mau di cutting selanjutnya seleksi desain dan klik plug in smart craft maka akan muncul tampilan smart craft atur settingan grafir dan di cutting dengan cara memberikan warna yang berbeda untuk membedakan perintah kerja misal warna kuning untuk grafir dan warna hijau untuk cutting atur power grafir dan power cutting sesuai bahan dan ketebalannya kali ini kami menggunakan power grafir 13 speednya 300 dan power cutting 60 speed 6 selanjutnya nyalakan mesin dan sambungkan kabel dari mesin ke laptop atau komputer klik download lalu beri nama file lalu tekan ok setelah itu cari file dengan cara tekan tombol menu file pada mesin last lalu enter atur origin untuk menentukan di mana posisi area kerja yang akan digunakan dengan cara klik frame lalu enter tekan start untuk memulai proses grafir dan cutting tunggu hingga proses selesai kemudian ambil hasil cutting grafirnya dengan perlahan dan tinggal di lem bagian atas dan tatakan bahwa menggunakan lem akrilik atau lem G dan berikut ini adalah hasilnya demikian tadi video singkat tentang cara membuat fotografir menggunakan mesin laser 6040 untuk informasi lebih lengkapnya silahkan hubungi di www.debris.com atau hubungi kontak yang ada di bawah ini jika ada pertanyaan silahkan komen di kolom bawah ini dan tetap ikuti video kami selanjutnya wassalam makasih selamat menikmati mers evolutionary terima kasih Terima kasih.